Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta, seperti contoh yang tertuang dalam tabel, dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan. 1. Harga per kilogram Rp 15.000, jumlah barang yang diminta Rp 10.000, 2. Harga per kilogram Rp 12.500, jumlah barang yang diminta Rp 20.000, 3. Harga per kilogram Rp 10.000, jumlah barang yang diminta Rp 30.000, 4. Harga per kilogram Rp 7.500, jumlah barang yang diminta Rp 40.000, 5. Harga per kilogram Rp 5.000 Jumlah barang yang diminta 50 kg dari daftar di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Permintaan menurut daya beli konsumen antara lain. 1. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. 2. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. B. Permintaan menurut jumlah konsumen antara lain. 1. Permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. 2. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Terima kasih. Terima kasih.